Intro dulu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya, Siten Isi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Tetap semangat ya Oke, tidak terasa sudah weekend lagi guys Ya, kali ini saya ada pembahasan HP Advan Jadi saya terima servisan HP Advan Dan dalam keadaan layar sentuh itu error ya Setelah saya tanyakan, koronologinya disebabkan karena jatuh Namun jatuhnya ini tidak memecahkan layar sentuhnya Kalau secara fisik kita lihat kan touchscreen tanpa ada retak ya Namun efek dari jatuh jadinya seperti ini guys Disentuh dia itu kadang mau, disentuh kadang juga tidak mau Lalu untuk di tombol kembali, tombol home dan tombol recent itu tidak mau sama sekali Kadang itu kita sentuh di angka 1 munculnya angka 3 Jadi lompat-lompat ya Biasanya kasus seperti ini itu disebut God's Touch Atau sentuhan hantu Karena biasanya itu nyentuh sendiri ya Nah ini Kan tidak respon sama sekali ya Tidak sensitif Untuk daya sentuhnya itu tidak respon lah Kurang responsif Ya ini adalah Advan ya Nah untuk kasus yang seperti ini itu sering saya jumpai di HP Advan Terutama Advan versi lawas Nah ini saya coba tombol back, home, recent sama sekali tidak berfungsi ya Ya sama sekali tidak ada respon Nah bagaimana sih caranya untuk mengatasi permasalah seperti ini Baik itu menyentuh sendiri Baik itu kadang mau, kadang tidak Biasanya penyakit ini disebabkan karena toskrain yang bermasalah Khususnya untuk di HP Advan Berbeda kasus jika kita temui di HP-HP seperti Xiaomi, Oppo Itu besar kemungkinan antara toskrain juga bisa lari ke hardware ya Namun kalau untuk di HP Advan Rata-rata yang sering saya temui itu bagian di toskrainnya Nah ini sudah saya copot untuk bagian frame ya untuk di belakang Lalu kita akan angkat bagian mesin Ya ini hati-hati ya karena banyak fleksibel yang terhubung ke bagian mesin Nah ini untuk fleksibel tombolnya itu main solderan ya Jadi kita mesti copot dulu Ya setelah dipastikan fleksibel tidak ada terhubung lagi Kita angkat mesinnya Lalu kita akan pastikan ya Dimana soket untuk bagian toskrain Ya ternyata ini masih ada yang tersambung ya Kita lepas dulu supaya tidak robek Oke jadi kita akan copot bagian toskrain Nah ini toskrain untuk di Advan I5C Serinya itu Advan I5C Untuk seri Advan itu banyak varian I5C Lite, I5C Plus Dan itu untuk toskrainnya berbeda-beda ya Jangan sampai salah Jadi pastikan untuk perhatiin bagian soket fleksibelnya Bentuknya seperti apa Ya ini sudah tercopot Seperti biasa ya untuk pencopotan Bantu dengan blower ataupun hair dryer Oke ini saya ganti dengan yang baru Jadi berhubung saya stok tidak ada ya Saya mesti nyari dulu ya Untuk stok di Advan I5C Ya ini saya bersihkan dulu Oke guys Jadi ini sudah saya dapatkan Untuk toskrain Advan I5C Bisa diperhatiin itu Di e-commerce Harganya itu mempesona guys Ya saya yakin Sobat semua yang pemula Ataupun yang penikmat gadget Bisa melakukan penggantian sendiri Karena untuk di HP-HP Advan Versi lawas itu gampang ya Dia kebanyakan misah dengan LCD Namun untuk pembelian Full set juga tersedia ya di e-commerce Jadi langsung plus LCD full set juga ada Nah ini berhubung karena Yang bermasalah untuk toskrain ya Kita ganti toskrain saja Oke jadi sebelum dipasang Tambahin lem ya Lem boleh B7000 Ataupun T7000 Lalu kita lepaskan segelanya Dan untuk toskrain Advan ini rata-rata Saya tidak coba di tempat ya Karena kebanyakan ya Word atau berhasil ya Tanpa ada permasalahan Jadi ya Sebetulnya penting tidaknya Untuk nyetok toskrain seperti ini Saya rasa Sementara ditunda dulu ya Jadi mending kita dapat servisan tipe ini Lalu kita carikan Karena kan HP tipe Advan ini banyak varian Ya setelah dipresisikan Lalu diamkan Kurang lebih setengah jam Satu jam ya Dan setelah kering seperti ini Kita copot Untuk pengeringan atau penjepitan Bisa menggunakan karet gelang ya Sebetulnya Simple banget Dan siapapun bisa Nah ini Yang sering Dijumpai Kalau saya Pasti nyetok itu di toskrain Tablet Advan ya Karena sering banget Saya temui atau saya Terima servisan Tablet Advan Dalam keadaan toskrain pecah Nah itu juga Ya direkomendasikan Untuk teknisi pemula Stok Satu dua ya Harganya pun murah Oke ini Kita tinggal presisikan Bagian mesin ya Yang perlu diperhatikan Untuk kasus Ghost touch Atau gerak sendiri Atau Kadang mau Kadang tidak Itu tidak selalu Toskrain yang rusak Untuk kasus Di hp Realme Vivo Itu Bisa terjadi Di bagian Mesin Khususnya Di jalur toskrainnya Namun Untuk di kasus Kasus hp Advan Yang sering Saya temui ya Toskrainnya itu Yang harus diganti Ya kadang pun Ada keluhan Habis beli Advan beberapa Minggu gitu Toskrain sudah Lari-lari ya Itu juga bisa Disebabkan Selain Toskrainnya yang memang Sudah bermasalah Bagian Software juga bisa Ya ini Sudah saya Konfirmasi Sama pemilik Kalau toskrainnya itu Adanya warna hitam Dan beliau Menyetujui Jadi apapun Yang penting Bisa digunakan Ya mungkin Buat keperluan Daring ya Ya ini Sudah Siap Kita akan Menyoba Beberapa Area ya Dan tentunya Sudah Normal kembali Karena Untuk di Toskrain Advan Biarpun Secara fisik Itu tidak pecah Jika Terjadi Benturan Itu bisa Mengakibatkan Toskrainnya Error Bisa Dia nyentuh Sendiri Bisa Dia gak Bisa disentuh Sama sekali Bahkan Bisa Hanya cabut Baterai Lalu pasang Kembali Dia normal Lalu Kambuh Kembali Nah itu Penyakitnya Di Advan Oke itu saja ya Semoga bisa Dijadikan manfaat Dan terima kasih Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton